Halo adik-adik Berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini Kita mau membahas mengenai Segitiga Luas daerah yang dihasil Nah topik segitiga ini Sudah diajarkan di sekolah dasar Sekolah menengah pertama SMA Lalu juga di Sering diujikan Di tes Kemampuan dan potensi akademik Nah ini untuk masuk Penggunaan tinggi negeri Tes psikotest juga Untuk melambah pekerjaan Dan sebagainya Jadi penting sekali untuk menguasa ini Nah sebelumnya Kita buat dulu catatan ya Nah ini topiknya adalah Segitiga di dalam persegi panjang Nah Kita buat dulu catatannya Jadi catatan itu begini Segitiga itu sebenarnya ada Kalau lihat dari sudut-sudutnya Itu ada tiga macam Ya Ini hubungannya dengan luas Ini siku-siku Disini alas Disini tinggi Itu Luasnya itu ya Umusnya cuma satu Untuk soal ini ya Setengah alas Sekali tinggi Jadi umusnya yang itu Jadi untuk segitiga siku-siku Alas dan tingginya Ini alas ini tinggi Membentuk sembilan bercajat Yang kedua bagaimana kalau segitiganya lancip Nah segitiganya lancip Nah segitiganya lancip itu berarti tingginya sebelah dalam Nah alasnya begitu Sama yang musuhnya luas Sebenarnya setengah alas Kali tinggi Yang ketiga Bagaimana kalau segitiganya tumpul Nah kalau tumpul Nah ini Hati-hati Ini banyak yang Kurang memahami Nah untuk segitiga tumpul itu Tingginya di luar Jadi tingginya itu yang sebelah sini Tapi alasnya tetap Yang sebelah sini saja Begitu Sampai sini Bisa ya Satu lagi Ada yang istimewa Nah jadi untuk segitiga siku-siku begini Bagaimana kalau begini Oh kalau gitu Ini A Ini B Ini C Ini D gitu ya Jadi luasnya Boleh setengah alas Alasnya AB Boleh tingginya BC Tapi boleh juga Setengah alasnya AC Tingginya BD Kita siap untuk muncul soalnya Ya Oke Diketahui pasgi panjang ABCD ABCD Jika BE BE Sama dengan panjang EF Sama dengan panjang FC Sama dengan 5 Kita lengkapi ya Disini 5 5 5 Oke DG DG Sama dengan GH Sama dengan HC Oke Oke disini 3 Disini 3 Disini 3 Disini 3 Oke Nah karena ini pasgi panjang Berarti ini semua siku-siku Gitu ya Siku-siku 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 Oke Berikutnya Luas daerah yang dihasil Yang dihasil yang sini ya Oke berarti Luas dihasil Ada 2 Itu luas segitiga EF Ditambah Luas segitiga HGA Oke Setengah Alasnya Alasnya yang EF 5 Tingginya Nah tingginya Siku-siku nih Nah ini segitiga Tumpul nih Yang ini Berarti tingginya 9 Bagaimana? Tiga tambah tiga tambah tiga 9 Oke Kali 9 Ditambah Setengah Nah ini segitiga Ini ya Tumpul juga nih Alasnya yang sini GH Kali 3 Tingginya Yang sebelah sana 15 5 tambah 5 Tambah 5 Nah 15 Ya Jadi seperti yang ini Segitiga Tumpul Kali 15 Oke 45 Per2 Ditambah 45 Per2 Oke Berarti ini 90 Per2 45 Dipilih Yang B Oke Cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar Besama-sama Jangan lupa like Share Subscribe Untuk update-update Pelajaran Setiap harinya Semoga berhasil Semuanya Terima kasih sudah belajar Terima kasih sudah belajar